Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi pemirsa semuanya Dengan channel saya Zaidan Elektro Kebumen Channel teknisi Wongapak Yang selalu berbagi pengalaman Servis elektronika Dan untuk kali ini Saya kedatangan servisan speaker bluetooth Merk GMC Dengan kerusakan Kita coba langsung Oke jeduk-jeduk Oke disitu lampunya bergedip Disini lampu indikator Di dalam volume ini Bergedip disertai Dengan bunyi jeduk-jeduk Tentu saja suara dari subwoofernya ini Ini seperti Mau hidup tapi gak mampu ini Biasanya Oke langsung kita cek saja bagian dalamnya Kita bongkar speaker nya Oke cukup mudah untuk membongkarnya Kita cabut dulu soket-soketnya Supaya lebih mudah untuk Men-servisnya nanti Dihafalkan ya Untuk letak soketnya Kebetulan ini untuk soket berbeda semua Jadi tidak ada kemungkinan untuk salah pasang Oke untuk speaker aktif jenis ini Sudah menggunakan sistem regulator SMPS ya Atau switching regulator Sudah menggunakan MOSFET Dengan keunggulannya yaitu ampernya besar Sementara konstruksi dari rangkaiannya Lebih simple dan kecil Pertama kita akan mengecek output dari SMPS ini Atau regulator ini ya Power supply unit ini Dan ini menggunakan sistem simetris ya Positif negatif dan ground Atau 3 fasa ya Kita lihat Ya itu Di samping resistor ada sebuah jumper yang berkarat Ini Dan putus ini Oke langsung kita cabut Jumpernya Oke kita akan mengganti Jumper kawat tadi Dengan seutas kabel ini Ini akan lebih aman Oke seperti ini Melengkung gak masalah Kalau mau lurus juga gak masalah Oke langsung kita cek setelah Kita jumper Dengan kabel Kita cek lagi tegangannya Apakah sudah hadir Masih tetap belum hadir rupanya Langsung saja kita lepas IC power ampli ini Kita lepas saja Nanti kalau dilepas Tegangannya mau keluar Berarti jelas sekali IC power amplinya yang rusak Ini Hedsinknya Atau pendingin ICnya Dan ini IC audionya Atau IC power amplifiernya Menggunakan YD2025 Untuk IC ini memang sering sekali rusak Coba kita cek dulu Setelah kita lepas IC ini Apakah tegangan sudah keluar Ya keluar tegangan positif 14,05 Kemudian untuk tegangan negatifnya Disini Tidak perlu kita balik Propnya Karena ini digital Jadi nanti tertulis Negatif Ya negatif 12,97 Atau bisa dikatakan negatif 13V Normal ya ini ya Karena belum dibebadi dengan IC Dan dipastikan IC ini rusak Atau core slat Kita akan ganti IC ini Oke ini gantinya Oke ini gantinya IC TEA 2025B ya Untuk huruf depannya berbeda Tapi serinya sama 2025 Tulisannya tidak harus YD ya Atau TEA ya Tapi ada yang CD juga Depannya Yang penting pin IC nya Sama ya Oke kita pasang Jangan terbalik Kita solder dulu Supaya lebih rapi Nanti head sink nya Kita pasang belakangan Kita sisakan yang tengah Belum kita solder Nanti kita solder Sekalian dengan head sink nya Atau pendingin nya Jangan lupa untuk Body IC dikasih Pasta ya Ini pasta head sink Supaya terhubung sempurna Dengan pendingin Di head sink nya Juga Terima kasih Oke sudah cukup Sekarang kita tes dulu Tegangannya Apakah dengan mengganti IC baru Yaitu IC audio amplifier nya Atau power ampli nya Sekarang Apakah tegangannya Sudah normal Kita lihat Di tegangan positif nya 13,75V Normal Di tegangan negatif nya Negatif 13,27V Normal juga Dan sepertinya Ini sudah layak Untuk kita pasang Soket-soket nya Oke sudah kita pasang semua Kita tutup dulu Jangan dipasang dulu Jangan dipasang dulu Bautnya ya Karena belum kita coba Kita pasang Stacker nya sekalian Oke kita Colokin stacker nya Dan langsung on Tidak berkedip AUX mode Kita coba Menggunakan musik Bluetooth mode Oke mode Bluetooth sudah aktif Kita Connect Dengan HP Ya disini ada GMC Kita klik GMC Oke Sudah terhubung Kita coba Terima kasih telah menonton